Pemerintah melaporkan nilai ekonomi digital Indonesia pada 2023 hampir menembus angka 80 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.240 triliun rupiah. Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital mengingat terdapat lebih dari 2.500 startup di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia untuk ASEAN tahun ini hampir mencapai 80 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.240 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ditunjang oleh 2.500 perusahaan rintisan atau startup yang saat ini menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak. Pembangunan infrastruktur digital juga terus digencarkan pemerintah dengan pembangun Base Transceiver Station atau BTS di 1.800 titik. Satelit multifungsi Satria pun juga telah diluncurkan untuk melayani akses internet di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk itu, Erlangga memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun-tahun mendatang terus meningkat pada 2030 dapat mencapai 1 triliun dolar Amerika. Mengutip data Indonesia.id, nilai penjualan bruto atau Gross Merchandise Value atau CMV, ekonomi digital di Asia Tenggara, tercatat sebesar 194 miliar dolar Amerika pada 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 20% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang senilai 161 miliar dolar Amerika. Indonesia tercatat menjadi negara dengan ekonomi digital paling besar di Asia Tenggara yang mencapai 77 miliar dolar Amerika. Hal tersebut sejalan dengan pertemuan ekonomi digital Indonesia pada 2022 yang mencapai 22% atau lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya di Asia Tenggara. Tim Liputan, IDX Channel